Intro Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan Apa kabar setiap kita hari ini? Saya percaya kasih setia Tuhan Kekuatan, berkat daripada Tuhan Senantiasa mengalir dalam kehidupan kita Mari saat ini sebelum kita memulai hari kita Atau kita mungkin menutup hari ini Mari kita tundukkan kepala kita Kita berdoa, kita siap untuk menyambut firman Tuhan Mari kita berdoa bersama-sama Bapak di sorga kami bersyukur hari ini Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami Sungguh berkatmu, kesetiaanmu Tidak pernah berlalu dalam kehidupan kami Dan hari ini ya Tuhan kami bersama-sama Akan merenungkan firman Tuhan Tuhan tolong kami biarlah sungguh firman Tuhan Yang kami akan dengarkan dan renungkan ini Boleh memberikan kami kekuatan Boleh memberikan kami satu komitmen baru Untuk kami boleh persembahkan hidup kami Bagi kemuliaan nama Tuhan Berbicara kepada setiap kami ya Tuhan Karena kami siap untuk mendengar Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa, amcap syukur Amin Saudara sekalian refleksi gemah kita hari ini Berikan tema yaitu adalah Mencintai firman Tuhan Yang diambil dari Masmur 119 Ayat 145-176 Namun saya akan membacakannya Di ayat 145-146 saja Demikian firman Tuhan Aku berseru dengan segenap hati Jawablah aku ya Tuhan Ketetapan-ketetapanmu Hendakku pegang Aku berseru kepadamu Selamatkanlah aku Aku hendak berpegang Pada peringatan-peringatanmu Saudara bayangkan bahwa Anda Sedang berada dalam situasi Ditindas oleh para penguasa Anda merasa gentar Karena Anda tidak berdaya Menghadapi sosok yang lebih kuat Pada saat yang sama Anda sakit hati Karena merasa diperlakukan Secara tidak adil Saudara sekalian inilah perasaan Pemasmur saat sedang dikejar Atau dianiaya Menurut versi firman Allah yang hidup Oleh para pembesar Tanpa alasan kita bisa melihat Di pasal 119 Ayat 161 Para pembesar seharusnya Membela dan melindungi pihak yang lemah Dan tertindas Tetapi mereka justru Menindas sang pemasmur Namun ia melanjutkan bahwa Hanya kepada firman Tuhan Hatinya gementar Hal ini menunjukkan bahwa Sang pemasmur Sangat mempercayai firman Tuhan Sehingga rasa takut Dan hormat akan Tuhan Dan firmannya Melebihi rasa takutnya Terhadap para pembesar Yang mengejar dirinya Saudara sekalian Di ayat 163 Pemasmur kemudian Mengontraskan dusta Dengan Taurat Tuhan Sesungguhnya firman Allah Penuh dengan kebenaran Sehingga ia begitu Mencintainya Sedangkan segala hal Yang tidak sesuai Dengan firman Tuhan Adalah dusta Sehingga ia Sangat membencinya Sebagai orang percaya Apakah anda memiliki emosi Seperti terhadap firman Tuhan Dan terhadap dusta Tidak sedikit orang Kristen Yang jarang mempelajari firman Sehingga mudah diperdaya Oleh ajaran sesat Atau ajaran palsu Bahkan tertarik Dengan berita-berita hoax Yang penuh Dengan kebohongan Saudara sekalian Rasa cinta Sang pemasmur Terhadap firman Tuhan Menggerakannya Untuk menaikan pujian Kepada Tuhan Itu ditunjukkan Di ayat 164 Angka 7 Bisa berarti Kesempurnaan Bisa juga menunjukkan Betapa sering Ia memuji Tuhan Di tengah penindasan Para pembesar Yang ia alami Dan banyaknya kebohongan Yang ia dengar Ia tidak henti-hentinya Meninggikan Dan memuja Allah Yang penuh Dengan kebenaran Terhadap orang yang Mencintai firmannya Tuhan akan memberikan Ketentraman Atau kedamaian Dalam jiwanya Yaitu Damai sejahtera Allah Yang melampaui Segala akal Kita bisa lihat hal itu Dalam Filipin 4 Ayat yang ke-7 Saudara Marilah kita menghampiri Tahta Tuhan Untuk memohon Agar kita memiliki Hati yang kagum Dan hormat Akan firmannya Biarlah Tuhan Menambahkan kasih kita Terhadap firmannya Sehingga kita bisa Memuji-muji Tuhan Dengan segerap hati Kiranya Damai sejahtera Yang dari Tuhan Memenuhi hati kita Sehingga kita memiliki Kekuatan Untuk menghadapi Pergumulan apapun Dalam hidup kita Biarlah firman Tuhan Hari ini Boleh menolong Setiap kita Agar kita Senantiasa Semakin mencintai Firman Tuhan Dan firman Tuhan Itu memberikan kita Kekuatan Menopang kita selalu Di tengah-tengah dunia Yang penuh Dengan dosa ini Mari kita tundukkan kepala Kita berdoa Terima kasih ya Tuhan Untuk firman yang hidup Yang boleh kami nikmati Dalam kehidupan kami Setiap hari Kami rindu ya Tuhan Biarlah dalam Keseharian kami Kami boleh semakin Mencintai firman Tuhan Yang menjadi pedoman hidup kami Yang menjadi kekuatan Penghiburan dalam kehidupan kami Dan biarlah Tuhan Dalam apapun Yang kami alami Dalam dunia ini Biarlah firmanmu Sungguh menjadi pegangan kami Agar kehidupan kami Tidak goyah Tolong setiap kami ya Tuhan Biarlah kami senantiasa Hidup seturut Dengan firman Tuhan Hanya di dalam Nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa Dan berdoa Dan berucap syukur Amin Kiranya kita semua Diberkati hari ini And have a nice day Diberkati hari ini Diberkati hari ini Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Hanti Diberkati hari ini Diberkati hari ini Diberkati hari fuels